Polres Tanjung Balai melaksanakan kegiatan Jumat Barokah dengan menebar berkelas Jumat Barokah. Kegiatan berlangsung di halaman map Polres Tanjung Balai, Pol, dan Sumatera Utara ini juga turut mengganding puluhan penarik becak motor atau parbetor. Selain menerima pemberian nasi kotak dari Tim Satgas Nusantara Polres Tanjung Balai, puluhan penarik becak motor atau parbetor juga sepakat untuk membacakan deklarasi menjaga situasi kamtip mas yang aman, damai, dan sejuk menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 2019 yang akan mendatang. Wakap Polres Tanjung Balai, Kompol Tarionerah Harja, di sela-sela pemberian nasi kotak mengajak agar para penarik becak motor atau parbetor menciptakan situasi kamtip mas yang aman, damai, dan sejuk demi kemajuan kota Tanjung Balai. Kepada Tribalata TV, Wakap Polres Tanjung Balai, Kompol Tarionerah Harja juga mengatakan bahwasannya kegiatan Jumat Barokah dengan membagi-bagikan nasi kotak kepada puluhan penarik becak motor atau parbetor bertujuan agar Polres lebih mendekatkan diri lagi dengan masyarakat. Ini merupakan salah satu penduduk dari program Satga Sifantara yang bertujuan untuk meninginkan situasi kamtip mas yang menjelang pilpres 2019 yang aman, damai, dan sejuk. Sasaran dari kegiatan ini di Polres Tanjung Balai yang melikuti beberapa kegiatan. Salah satunya adalah Jumat Barokah di mana kita membagikan nasi bungkus atau nasi kotak kepada rekan-rekan apapun-apapun petor supaya kita lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Jujuannya supaya kepolisian dan masyarakat lebih bersatu padu untuk menjaga situasi kamtip mas di Tanjung Balai. Dari Kota Tanjung Balai, Eko Sirai Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.